Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Di video kali ini aku bakal share ke kalian atau lebih tepatnya nge-review merek diapers yang sebelumnya gak pernah anak aku coba, bahkan aku gak pernah denger gak pernah tau kalau ada merek Pampers tersebut Sebelum video yang mulai, aku mau minta tolong untuk like dan subscribe dulu Kalian juga bebas komen di kolom komentar, kalau bisa komen yang positif karena ada di beberapa video aku, viewersnya banyak tapi subscribernya gak nambah Jadi aku disini mau minta kalian untuk subscribe dulu sebelum nonton videonya dan jangan lupa di-share ke seluruh social media yang kalian punya Kali-kali aja orang di sekitar kalian, ibu-ibu di sekitar kalian, ibu baru pengen tau review dari Pampers-Pampers yang bakalan aku review ini Oke Sebelumnya kalian apa kabar? Di situasi seperti ini, pandemi seperti ini Kalau aku kurang lebih udah nyaris 2 bulan di rumah aja Gak kemana-mana, paling sore-sore ngambil kursi kecil Dibawa ke parkiran depan, duduk sama anak aku Pagi berjemur, udah kayak gitu aja Gak ada keluar-keluar untuk grocery shopping Terus suami aku dan mertu aku yang pergi Dan aku jaga anak-anak di rumah Karena punya anak kecil, jadi harus stay safe Oke, kita lanjut ke video soal diapers Jadi sebelumnya anak aku itu pakai diapers-nya merek Pampers Cuman dia sempat diare bahkan sampai di rumah sakit Dalam satu hari dia bisa ngabisin 10 Pampers jarak berdekatan Dan itu menurut aku boros banget kan Diapers merek Pampers, tau kan mereknya tuh mahal gitu kan Jadi gak kuat Akhirnya aku ganti merek diapers beberapa kali Sampai akhirnya aku patent di merek diapers Si Mami Poco Royal Soft ini Nah, kemarin suami aku pergi mau nyetok diapers ini Ternyata kurang gitu loh yang mau dibeli Misalnya dia mau beli 4 pak, ternyata cuma ada 2 pak Jadi 2 pak lagi dia beli si Mami Poco Extra Soft Yang so far sama-sama bagusnya kayak si Royal Soft Nah, beberapa hari lalu aku tuh iseng Scroll-scroll di Shopee Dan aku ngecek-ngecek merek diapers Yang sebelumnya gak pernah aku tau Dan aku beli 3 merek diapers Dan bakal aku bagi jadi 3 video Supaya aku ada video yang aku upload setiap harinya Kalau gak ada halangan Begitu, jadi suaminya aku Eh, suaminya aku lagi Jadi aku akhirnya beli si Huggies Dry Pants ini Ini aku beli di harga Rp 90.000 setelah dispone Situ sih tulisannya Rp 100.000 dicoret Jadi Rp 90.000 belum termasuk ongkas kirim Untuk ongkas kirimnya dan nama online shopnya Kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan kalian Sama kayak aku juga Aku gak langsung check out Karena aku adalah Mami ekonomis Jadi aku milih-milih yang ongkos kirimnya termurah Karena ada yang aku beli pampers ya Contoh untuk video berikutnya Itu harganya Rp 24.000 aja Tapi ongkos kirim Rp 70.000 Jadi aku cari yang paling murah Aku juga lupa ini ongkos kirimnya berapa Yang jelas udah nyampe aja dari sini kan Di sini Mami udah dipake untuk beberapa hari Si Hagis ini Jadi Hagis ini claimnya adalah Main claimnya aja Kita liatin dulu ini Untuk packagingnya tuh lucu Warna merah, biru, dan putih Masuk banget Cocok gitu loh warnanya Dan di sini aku ngambil size M Yang untuk ukuran 6-11 kg Yang isinya 40 pieces Anak aku kebetulan beratnya antara 9-10 kg Jadi ya masih cukup lah yang M Di sini di claimnya adalah Seribu lubang penyerap Menjaga kulit bayi tetap kering Teknologi baru Karet pinggang elastis Dengan bantalan selebut Kain lembut dan nyaman Dan Di sini itu Diapernya di Import dan diproduksikan Di PT Murs Medik Jakarta Utara Dan diproduksi di Kimberley, Vietnam Oke kita langsung Masuk ke daipernya Jadi daipernya itu Depannya kayak gini Ada tulisan Huggish Ada gambarnya tuh kayak Teddy Bear Ada Kuda Ada Unicorn Dan untuk di bagian belakangnya Ada tulisan Back Which is Jadi kita gak bakal ketuker Mana depan, mana belakang Untuk karetnya Seperti claimnya Selembut kain Iya lembut Selembut kain Untuk Belakangnya itu Kalau si Mami Poco itu kan Ada kayak stikernya disini ya Jadi kalau misalnya Ini Ini maksud aku Ini kan Ini Jadi kalau misalnya dia Setelah disobek gitu Udah selesai dipakai Tinggal digulung begini Ditarik Udah deh ke stiker begini Jadi gak ngablak kemana-mana gitu Kalau ini gak ada Kan Udah gitu Untuk Dalemnya Lumayan halus Halus sih Untuk anak-anak ya halus Dan pinggirannya ada Dua lapis Dua lapis Dua lapis Nah aku udah sempet Nyobain ke anak aku nih Kalau si Mami Poco itu Kalau penuh kan Membelnya itu Depan belakang Jadi kalau dari Segi kita ngeliat pantat Anak kita tuh Kayak gede gitu kan Kayak montok Rapih gitu kan Sedangkan si Hagis ini Kalau penuh Dia kapas di bawahnya Itu mencar-mencar Di dalamnya Nanti kita coba Tes ketahanannya juga Supaya kalian tahu Oke semuanya Mari kita uji Ketahanan dari Hagis Dry Pants ini Di bungkus Hagis Dry Pants ini Tertera bahwa Hagis dapat menampung 7 cups cairan Yang mana 1 cupsnya berisi 30 ml cairan Disini aku akan Mengilustrasikan cairannya Dengan botol susu anak aku Supaya takarannya Lebih jelas aja Untuk 7 cups air Setarakan dengan 30 ml Berarti 210 ml Disini aku pakai Air biasa Dan aku akan Coba nuangin Kira-kira 30 ml Tapi kayaknya Kurang sih Iya tapi Langsung menyerap Dengan sempurna Nggak ada Kebasahan-kebasahan Langsung kering Semuanya Tapi untuk Pinggirannya Tadi yang sempat Kesiram juga Rada basah ya Lebih basah Daripada Lapisan tengahnya Oke Aku bakal Coba tambahin Untuk siram Aku tambahkan Airnya Dan ternyata Langsung kering Masih kering Dan nyaman ya Kira-kira Dua kali pipis Anak Masih aman ya Aku akan Tambahkan Sedikit lagi Di bagian depannya So far Masih aman ya Basahnya juga Masih Basah-basah Yang aman gitu Aku tambahin Lebih banyak lagi Dari depan Sampai belakang Kita ibaratkan Anak kita Pipisnya udah Berkali-kali Gitu kan Disini Popoknya udah Berasa tebelnya Disini Popoknya Aku diamkan dulu Beberapa saat Ini untuk ketebalannya Belum Semua Cairannya Abis Itu udah Berasa Tebel banget ya Ini aku tambahin Lagi Lebih banyak Air Seperti yang Kalian bisa Lihat Ini itu Udah mulai Basah gitu ya Kalau anak kita Pakai Kita lupa Gantiin gitu Udah mulai Berasa Nganyamannya Dan untuk Bagian luarnya Udah keliatan Tebelnya gitu Dari sini Aku coba tambahin Untuk Abisin semua Airnya Tapi Waktu aku Sempat pakein Anak aku Itu kapas Dalam itu Mencar-mencar Seperti yang aku bilang Di video tadi Tapi Di sini Begitu aku siram air Enggak Dia kapasnya merata Begitu Tapi Gak tau Juga ya Mungkin anak aku Kebanyakan gerak Kali ya Jadi kapasnya juga Geser-geser Tapi sejauh ini Aman sih ya Belum ada kebocoran Ini udah aku teken-teken Jadi kayak Anak kita lagi Banyak gerak Gitu Aku juga gak tau kenapa Kemarin waktu dipake Anak aku Kapasnya mencar-mencar Gitu Dan juga rembas Tapi tetep Hagi sini Bakal aku pake Untuk siang hari Dan Tapi aku sukanya Dari pampers ini Itu tuh high waist Jadi di atas perut Anak kita Kalo ini ya Kalo si Mami Poco Kan kayak Di bawahnya gitu kan Kalo bisa liatnya sih Pokoknya tinggian ini Dan aku lebih suka ini Kalo dari segi tingginya Nah kemarin Pas aku gantin Dapper sana ke aku Aku kebiasaan pake si Mami Poco Ada stiker belakangnya Ternyata ini gak ada Jadi kayak Agak susah juga gitu kan Ngablak-ngablak Sebenernya sih gak susah Cuman karena terbiasa aja Aku dengan si Mami Poco Dan tadi itu Aku udah sempet bikin 3-4 kali Aku tag video Dan itu gagal semua Karena ada anak aku nangis Anak aku marah-marah Tiba-tiba Satu lagi tidur bangun Pokoknya kayak gitu Dan Pas aku pangku anak aku itu Ternyata basah rembes Jadi Untuk kemarin sih aman Cuman untuk hari Untuk kemarin tuh aman Cuman untuk hari ini dia rembes Dan pas aku ganti Ternyata pipisnya gak terlalu penuh Dan itu cuma ada Di bagian depannya aja Aku gak tau ya Bocornya dari Dari mananya Nanti kita coba langsung Tes ketahanannya aja By the way Ini mohon maaf banget ya Berantakan Dibilang sini Anak aku ada lagi tidur Yang kakaknya lagi sama papinya Di kamar sebelah Aku bikin videonya itu Nyolong-nyolong gitu loh Waktunya Karena kalau udah direncanakan Kayak tadi Aku udah set kameranya disini Di belakangnya begini-begitu Begini-begitu Ternyata gagal Jadi Kapan ada kesempatan Disitu kita buat videonya Nah Untuk depannya Udah sih gitu aja So far aku suka kan ini tinggi Tinggi Tapi untuk Kebocorannya Beberapa kali aku pake Baru bocor tadi Nanti kita coba lagi Tapi kalau misalnya Emang ini besok Masih bocor lagi Si Huggies ini Bakal aku pake Untuk siang aja Kalau malam Aku bakal tetep pake Si Mami Poco Karena sejauh ini Mami Poco gak pernah bocor Sama sekali Baik pipis maupun Pupu Begitu Dan untuk Besok Aku bakal Nge-review Diapers Merek Mami Baby Dan Sayangku Ada yang pernah denger Merek Sayangku Mungkin udah ada yang pake sih Cuman aku aja Yang baru tau Gitu Dan di next videonya Aku juga bakal ngebahat Soal Alergi anak aku Dan Ketakutan anak aku Jadi anak aku tuh Si Rebecca itu Umurnya sekarang 2 tahun lebih kan Cuman dia Aku gak tau kenapa Dia tuh takut banget Sama orang baru Terutama laki-laki Bahkan dokternya sendiri Bilang Waktu dia dirawat Di rumah sakit itu Pulangnya Dokternya sempet bilang Kalau anak ini Bakalan trauma Karena Waktu masing infus Itu kan digerubung-gerubung Banyak orang tuh Nah sejak saat itu Dia takut banget Sampai detik ini Sampai detik ini Dia takut banget Sampai Gak ngerti lagi Gue gak ngerti lagi Ini anak Bener-bener takut Gimana caranya Buat menghilangkan rasa takutnya Ada juga yang bilang Untuk dimasukin sekolah Lebih dini Cuman lagi situasi pandemi Kayak gini kan Juga gak bisa ya Jadi Ya Apalagi dia cuman terkurung Di rumah Sekarang kurang lebih Dua bulan Bahkan Dia duluan yang dikurung Di rumah daripada gue Nanti kita lanjut Bahas di video Berikutnya aja sih Tapi kalau misalnya Kalian punya pengalaman Yang sama juga Dan tau jalan keluarnya Boleh Komen di kolom komentar Ataupun Kalian bisa DM aku Di instagram Di at Jennifer tahapari Segitu aja dulu Video kali ini Karena Sekarang udah Mereka tijam jam Aku harus mandiin Anak aku yang pertama Semoga kalian suka videonya Dan semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Oke Dan share Seluruh social media Yang kalian punya Oke kalau gitu Terima kasih Atas waktunya Thank you for watching Dan bye-bye